action udah ini? udah oke kita mau menjadah sekarang sama semi not a stream boy yeeeeeee anjaaaaaaay lo kemana aja keliatan terus hahaha has bak abdel ya iya 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 gua ketemu temen gua lama gak ketemu ya pagi masih ketemu sorenya gak nyangka ya masih hidup ya iya 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 itu kan cuman sosmed gue sebenarnya gini waktu jadi komedian pun gue usahanya IT mpok IT ada pisang ya jadi sebelum masuk ke stand up lo IT memang itu ngapain tuh? dulunya profesional kerja sama orang sempat kerja untuk perusahaan asing juga tapi ya biasalah dalam kehidupan seharian ya suka ngebanyol gitu nah terakhir-terakhir udah buka usaha makanya waktu itu pas hype-nya stand up comedy gue udah buka usaha gitu loh hanya waktu itu sempat gue itu prioritasnya disini IT disini komedi sekarang gue geser kayak gini gitu aja tapi masih stand up? masih off air? masih off air kalau ada yang ngundang ya kalau gak ada yang ngundang masa gue dateng-dateng aja tapi terakhir kalau corporate masih-masih gue diundang kalau yang misalnya kira-kira karakternya mau mewakili gue IT yang konyol itu biasanya pake gue gitu biasanya ya terus lo juga masih bikin bit-bit baru? ada, ada bit-bit baru jadi waktu itu sempat juga MLI nah wariannya lo bikin spesial sama gue pertama latihan dulu ikut-ikut sama offernya dia gitu loh terus ada, belum ada apa, omongan lagi tiba-tiba ada yang ketangkep jadi ya gue juga gak berani ngeganggu tapi lo cukup total berarti ya waktu awal lo terjun ke stand up comedy terus karena usaha udah ada yang jalanin waktu itu enaknya usahakan kayak gitu pertama kita apa bisa hire employee yang apa employee yang bagus abis itu tapi sekarang gue fokus lagi disitulah gue coba gedein dan ada partner yang apa yang sudah ada invest baru gitu masuk dan kayaknya gak adil juga kalau gue gak gak apa fokus disitu iya iya waktu lo fokus di stand up berapa lama itu pura-pura gak tau dia kan barengan kita waktu itu 2012 sampai 2016 2015 lah ngilang aja begitu loh ngilang di tv karena acaranya juga apa tinggal kompetisi kan ya gue yang tadi udah gue singgung sedikit gue tuh orang nanggung kalau kompetisi gue ikut kompetisi udah gak mungkin jadi juri juga gue gak menjual gitu jadi ya nanggung lah iya iya terus yang di gue kan waktu itu memang dikenalnya di metro tv iya kan metro tv juga udah gak ada acara stand up kan tapi kayaknya udah gak bersentuhan sama komunitas gitu maksudnya gue aja yang ini kayaknya masih ada masih ada singgung-singgungannya sama komunitas iya nanti sekali-kali deh tapi kalau dengan komunitas misalnya waktu itu gue ada acara di apa sulawesi pasti gue ngontak komunitas lokal gitu sekarang kalau gue tanya fairnya ya di Bekasi aja ya yang sempet gue gedein tuh gue dateng ke Bekasi pernah sekali itu juga gak ada ajis gak ada AW ya artinya mereka juga udah gak open mic kan iya gitu ya tapi kan mereka masih eksis di media lain kalau gue kan sebenarnya off air hanya nunggu diundang aja gitu ke acara gini juga gue gak nawarin-nawarin lo dateng gitu kan mungkin kalau pas lagi lagi ada budget ya lu gendangnya yang lain begitu gak ada budget sama aja karena gue tau lo udah settle ya gitu jadi nunggu undangan aja misalnya kayak youtube juga gak gue kelola lagi mungkin nanti suatu saat dikelola mau bantu padahal gue penonton youtube loh waktu belajar iya komik wanabi sok-sok belajar lebih jago kan secara teori gue gak tau saya dulu saya ya gue juga sebenarnya cuman menyarikan yang jago teori walaupun teori ya iya 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 padahal dia lagi puasa loh mungkin orang enggak lah ngomongin Ramon gue bukan orang ya iya iya gak artinya waktu awal-awal gitu kan kita juga masih sama-sama mencari sem iya iya orang-orang yang menggeluti dunia komedi juga sama-sama mencari referensinya mana sih sebenarnya sama aja dengan dunia komedi yang non stand up dulu ya lu kan sebenarnya sebelum masuk stand up juga lu dengan temon iya kan terus di radio SK sama juga set up punchline juga hanya dulu sebutannya pengumpan gong tegong pengumpan gong sama aja hanya dulu siapa yang ngumpan siapa yang ngegong kalau kita sekarang stand up kita ngumpan kita ngegong lagi gitu kan sama aja sebenarnya mah , formulanya sama ya formulanya sama iya 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 jadi gak percaya gak kalau komedi itu memang harus bakat jadi belajar sekuat apapun juga lu punchline lu pasti tipis harus gitu ada harus ada bakat harus ada bakat tapi setelah gue liat yang beberapa kali orang ada juga yang tadinya garing berhasil juga mungkin itu bakat terpendam atau gak tau tuh contoh tuh si Papa Zidan ya kan itu garing banget asli dulunya terakhir-akhir dulu oh ini sukses juga berarti kan bisa gitu asal konsisten ya konsisten dengan kegaringannya tapi kan sekarang sukses dia kan sukses Papa Zidan sukses mungkin itu tapi dulu sorry ya sorry Papa Zidan waktu pertama-tama kali lu liat dia ini apaan sih gitu kan video-video dia pertama kan enggak kalau gue karena gue kenal dia ya jadi gue mungkin ada sedikit permakluman ini anak lagi nyoba lagi nyoba lagi nyoba gitu jadi mungkin kalau yang gak tau ini apaan sih emang tapi dia dia ada bakat ya menurut lu menurut gue ada bakatnya oh mungkin cuman mungkin orang kurang mengerti apa ya jokesnya dia kayak pancaatis kalau menurut gue dia lucu lucu memang lucu tapi orang khusus nangkep oh iya karena nangkep jokesnya dan gak 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 kebuka juga mata orang-orang gitu dengan jokesnya makanya akhirnya gini juga sih gue bilang ya gue sama Panji bilang gue pernah diundang juga sama total politik lu kayaknya di bidang politik jokes itu nomor satu lu setelah Panji kata-kata orang itu oh benar gue bilang dari sisi popularitas benar tapi kalau dari sisi kualitas belum tentu gue bilang jadi jadi kalau jokes-jokes seperti itu mungkin panca itu kita bisa nikmati sebagai komik orang lain belum bisa nikmati jadi itu ternyata kelucuan dengan dengan rejeki itu gak berbanding lurus benar-benar kayak apa sih dan sekarang orang-orang udah mulai terbuka bahwa jokesnya seperti itu jadi dia bisa 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 nerima dan dia udah jadi artis beneran sekarang ya oh iya udah mulai diundang banyak TV keren-keren tinggal panca nih jadi ya tolong untuk prosedur producer TV kita ada orang namanya panca dia lucu sebenarnya gue pak ketawa mulu tapi sempet naik dia panca awal-awal stand up ya ya sempet naik Jakarta keras gue banting gak pecal kayak gitu ya nampang gue panca kalau dipanggil nengok ya biasa dipanggil nengok gitu ya mirip-mirip Bang Abdel sebenarnya jokesnya hampir-hampir sebenarnya mirip-mirip iya 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 cuman cuman mungkin dia kurang kurang apa ya kurang konsisten melakukan orang kurang melihat terus gak ya dia seperti itu kali gitu diundang lah kesini udah udah gak ngangkat juga ya enggak harus diundang Deddy Kobuse berarti dia harus ketangkep dulu atau akan ketangkep jadi lu gak berhenti selama sekali dari komedi ya enggak lah enggak apalagi kalau ya acara-acara gereja gitu kadang masih undang juga eh ngomong stand up dong karena kan kalau untuk gereja cuman gue sama mongol ya iya 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 cuman gue sama mongol jadi waktu itu pernah gue tuh ngegantiin mongol ya jadi waktu itu mongol kan suka ngilang tiba-tiba gue dirufen bisa gak sih yang ini panggil kenapa mongolnya ngilang lah sialan lu jadi gereja ilang juga kacau sorry ya sorry ya gue bocorin mongol tapi tetep laku lucu sih nah lo kan sempat menjadi presiden stand up indo dan yang paling gue berasa itu adalah adanya stand up fest yang paling yang paling berasa dan itu bikin gue rasa itu bikin stand up semakin gaungnya semakin gede dua kali loh gue ikut juga loh stand up gaungnya lebih gede bukan hanya ditonton di kompetisi tapi bisa ditonton kayak festival musik gitu iya jadi sebenarnya niatnya kayak ngebikin kayak java jazz atau apa atau misalnya java rocking land tapi yang versi stand up nya reput gue berhasil ya iya iya tapi gak tau nih mungkin nanti kepemimpinan ajis bisa ada lagi gitu ajis juga lumayan lumayan bukan lumayan sih pergerakannya juga iya kenceng tapi dia terhambat pandemi iya kalau gak pandemi udah udah ngundang juga waktu itu iya iya nah ide stand up itu gimana sih sebenarnya gini loh banyak orang punya ide ya gue yakin yang punya ide stand up itu juga banyak tapi stand up ini kayak Indonesia jadi sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup ini kalau dia udah mencuat dan berhasil itu bukan masalah ide tapi masalah inisiatif siapa yang melakukan melakukannya lebih dulu inisiatifnya jadi kayak Soekarno ayo kita proklamasiin kayak gitu kan sebenarnya yang ide merdeka banyak kita proklamasiin ya bagus lah jadi bagus ya dia dapet tahanan di menteng jadinya ya kayak gitu jadi menurut gue sebenarnya semuanya itu soal inisiatif jadi waktu itu gue sebagai presiden cuma ngumpulin anak-anak kita bikin stand up face kita bikin proposalnya ya kan terus gue bawa lah waktu itu ke metro waktu itu masih Rahman kerja situ tapi waktu itu kan kita tahu bosnya Agus Muayadi ya kan gue ini gak dibaca proposal gue karena gak dibaca disingkirin yaudah lu siapin talentnya wajar langsung diterima jadi 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 sebenarnya dia tuh nunggu juga kan jadi cuma disingkirin lu siapin talentnya konsep acaranya masalah marketing sebenarnya gue yang ngurus nah setelah itu tahulah Rahman juga udah akhirnya di di dalam kan ikut rapat-rapatnya dan sebagainya gue sama sekali gak mikirin duit gitu jadi bener-bener bagaimana itu street comedy kalau street comedy ini juga gue bikin juga inisiatif eh bikin kompetisi yuk di mall akhirnya itu diadaptasi juga ke stand up face jadi yang komik-komik yang udah jadi kayak lu kayak gue itu di stand up face yang mau-mau meletek di street street comedy nanti finalnya di stand up face ya stand up face gitu jadi kayak gitu jadi inisiatif jadi kalau lu sekarang punya cita-cita ya harus ada inisiatifnya kalau ditanya ini ide awal siapa banyak orang yang bisa banyak orang banyak orang ya hanya yang punya inisiatif untuk bikin terus ketemu dengan real ketemu dengan Agus ya mungkin gue waktu itu AW masih gue ajak kayak gitulah kalau street comedy juga begitu iya kalau street comedy itu lebih lucu lagi lu punya duit berapa lu punya duit berapa waktu itu ada rindra apa segini yaudah kayaknya kita bisa bikin nih hadiah nih kalau udah ngumpul 5 juta nih yaudah cari sponsor sponsor nambahin 5 juta lagi oke lah kita bisa bikin nih tempatnya waktu itu EX mau ngasih gratis ayo bikin disitulah ada Boris pertama yang pertama ada Kemal ada bukan berarti ya gue yang melahirkan mereka enggak mereka udah ada duluan tapi waktu itu kan Suci harus nunggu setahun sekali jadi ini kayak apa ya kompetisi lepasannya aja gitu loh sampingan-sampingan di tengah udah ada kan sampingan main lagi kadang sampingan lebih gede loh ya ya setelah itu stand up tuh semakin semakin apa ya semakin me merakyat lah kalau dulu kerucut penggemarnya terus begitu masuk di Indonesia makin banyak idinya banyak dulu yang kayaknya pesimis atau kayak sinis gitu Indonesia bikin stand up lo ada di posisi mana dulu kalau gua di Indonesia itu ya bagus-bagus aja hanya gua gak setujunya itu gua disitu kasian komiknya sih walaupun sebenarnya akhirnya ya mungkin nasibnya berubah juga tapi pada saat acara pada saat acara itu kan komiknya di peres tuh lu bikin materi lu bikin materi terus dia disitu ngelawak 5 menit habis itu si Indra Gunawan dan teman-teman ngetawain bareng sejam gitu orangnya tetep di pelak istilahnya ditanam disitu wah gua bercadain ini gak dipedulin ya gua bilang ya tapi mereka tahan-tahan aja ya silahkan hanya menurut gua gak fair menurut gua pribadi ya aku gak fair gitu loh tapi kan yang 5 menit 5 menit dia stand upnya kita gak ganggu iya tapi itu kan artinya jadi semua formatnya industriakan begitu dangdut nyanyinya 5 menit bercadainya sejam gitu kan iya 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 gini ya malah lebih banyak ya iya artinya disitu iya iya tapi gua bilang gak bilang oh kasian komiknya komiknya juga dapet panggung yaudah terserah lah hanya kalau gue gue gak gak mau gitu loh di posisi komik itu gue gak mau dan di posisi orang yang bercandain terus komiknya dicuekin juga gue gak mau karena gue tau perasaan dia saat itu ya setelah acaranya itu akhirnya jadi sukses ya itu kan walaupun gua Kristen gua bilang wah luah walau halam iya wawalau halam iya gak ada kontrak juga kan setelah juara apakah dapet sinetron sekian episode gak juga kan yang sukses mas sukses contoh us us pernah juara dimana gak pernah karena sukses jaminan juga lu menang dari sini ada juga yang sukses gitu kan bener gak iya nah kalau perusahaan IT lo nih sekarang nih bikin apa sih beberapa bikin aplikasi bikin aplikasi beberapa gue rahasiain karena memang ada beberapa projek rahasia teman negara yang gak bisa dikasih tau lah nanti offer gue kasih tau tapi yang sekarang lagi hype itu adalah e-commerce e-commerce jadi gua kayak ngebikin platform-platform untuk orang bikin e-commerce gua bukan e-commerce nya jadi ada perusahaan nih mau bikin e-commerce ya gua yang implementasiin ya gitu e-commerce tuh ya kayak Tokopedia kayak gitu lu bikin aplikasi Tokopedia nya gitu ya iya betul oh mau bikin lo bukan jualan apaan eh gak harus punya jualan ya kayak gitu ya iya iya jadi bikin platform sendiri bikin platform sendiri iya waktu itu ada juga yang cukup ini nih yang bayar listrik nah itu salah satunya yang bayar listrik apa namanya di tidak harus ke ATM atau gimana gitu ya kayak gitu iya 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 tapi itu kepentokan sih sih teknologi tuh kayaknya cepet banget nah sekarang bisa beli token tanpa harus ke ATM sekarang pakai aplikasi Tokopedia juga bisa kan pakai platform gua ini juga bisa jadi kalau lo punya perusahaan pengen dikoneksikan dengan supplier apa games dengan supplier token elektronik dengan supplier misalnya e-wallet gopay sopi dan sebagainya itu bisa menggunakan platform gua baik dibikin sendiri atau di platform lu yang udah ada gitu bisa dia bikin sendiri terus diintegrasikan China bisa beli whole package tinggal lu jalanin secara apa bisa beli oh iye jadi serius iya 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 jadi-dia udah bercanda tadi iya 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 rupanya kaya bingung nih karena ingga gua termasuk orang yang suka sama teknologi sayang Oh iya lalu kan sekolah di UI juga kan iya 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 tapi kan HI kok pake tapi sih hahaha Tapi sama teknologi ga ada ga ada hubungannya tapi sama hal-hal yang berhubungan dengan teknologi tuh gue demen ya teknologi juga banyak kan ada gua teknologi informasi doang iya 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 ada bioteknologi macem-macem sekarang iya iya bioteknologi ngomong sama Pak Irvan Karta gue gue juga demen karena baru tahu ternyata dari dulu sebenarnya mobil udah bisa pakai alkohol gitu Iya tapi ternyata kalah sama apa namanya kartel minyak iya sekarang sebenarnya kan lebih ke bisnisnya mana yang lebih menguntungkan karena wak minyak kan rokoveler ya belum balik juga mungkin dirinya invest-invest peralatannya di Indonesia jadi ngomongin ini Oke kita balik ke startup komedi ini sekarang lo yang perlu perhatiin startup komedi yang bagus siapa Seb wah banyak yang bagus ya ya banyak yang saya salut sih gini loh sekarang udah mulai beragam udah mulai beragam jadi orang juga enggak perlu di encourage mereka akan keluar aslinya misalnya ngomong politik sekarang Kemal juga ngomong itu seniman tuh akan begitu banget ya kayak John Lennon aja ini pernah gue bahas di komik wannabe John Lennon pertama kan I saw you standing there gitu kan ngomongnya kan tapi terakhir-terakhir imagine there no heaven ini kalau dia misalnya baru muncul langsung imagine there no heaven nggak ada yang dengerin hahaha jadi berubah itu yang sah-sah aja dan penonton kita juga berubah ya contoh misalnya asap asap kan dulu lucu ya tapi penonton seleranya ternyata meningkat jadi dia nggak nggak bisa nyesuaiin waktu itu kalau ini paling untuk nyaman Clerket ya See you kalau misalnya yang they punya konserni politik juga gua suka lihat tuh Dintang em on 같아서 sebenarnya DiEmily banyak tuh yang progressive juga sebenarnya kalau dulu tahu PP stand-up PP PP bukan PP stand-up provokatif proaktif stand-up itu yang gua pangetan sebenarnya kan kita juga tuh yang gawangin tuh dulu itu sebenarnya yaitu sikal bisa dibilang ML ya kayak gitu hanya waktu itu belum ada udah ada cepetan hanya gua enggak gua bilang ini nggak cocok untuk on air gua waktu itu memutuskan ini nggak cocok untuk on air oke ya 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 nah MLI dengan segala resikonya dia berani on-end kan kayak gitu kan terbukti banyak kontroversi ya itu kan sebenarnya resiko yang dia ambil artinya gua menikmati juga tretan yang sekarang tretan yang sekarang sama tretan yang dulu kan beda ya kan coki yang beberapa waktu lalu kalau sekarang enggak enggak kan karena lagi nggak bikin kamu ini juga dia gue nikmatin juga ini anak berubah nih gitu loh ya gitu loh ya sama founder founder apa kalau kita siapa ya kayak kalau Ernest kan sekarang lebih ke filmnya Panji apa nih salah satu yang konsisten salah satu yang konsisten bahkan dia sekarang mencoba gua di Amerika Segat nggak terlalu ngikutin tapi spesialnya paling konsisten tuh kayak gitu Radit Radit gua nggak terlalu ngikutin ya karena gini loh sebagai teman mungkin gua bukan temannya sebagai kolega lah ya ya kan Radit is Radit gitu tapi kalau sebagai materinya gua nggak terlalu ngikutin ya karena gua nggak punya interest juga ya ya tapi itu video masih jalan bagus ya jalan bagus ya dia kan sebenarnya dia juga sebelum hype stand-up comedy dia udah muncul duluan Bang beda sama gua gua nih kan Panji juga udah jadi artis duluan lu juga udah jadi artis duluan kalau kayak gua kan belum jadi artis waktu itu beda itu agak beda gitu Radit itu udah jadi artis duluan udah jadi penulis jadi bikin kalau yang menurut gua yang belum artis setelah komedi dan sekarang paling sukses ya Ernest gitu loh ya ya belum artis kan dia dia dulu dia orang kerja juga dulunya Isman Isman satu kampus satu angkatan Ismar itu bagus is a good he is a good writer jadi performer iya jadi kalau mengundang dia kirim terus lebih lucu hahaha sorry Isman I love you ketemu sama stand-up itu gimana sampai akhirnya lo sebenarnya Isman yang ngajak Isman terus Panji juga kan ITB iya udah dateng aja ngopeng Mike masih di rumah terus gua ngapain kata Isman lu kan dulu orasi ya udah kayak gitu aja ya udah ya udah gua lakuin gitu makanya materi gua kalau lu ngomongin politik dulu mulu ya gua memang punya konsen politik dulu sebelum jadi komik bukan jadi komik terus gua punya konsen politik gitu loh jadi kalau bilang ah lu ngomongin politik dulu kalau orang yang follow gua sebelum jaman stand-up komedi ya kayak gitu juga gitu gitu loh karena di Twitter banyak yang komen kayak begitu ya iya udah lah nggak usah ngurusin politik ngelawak aja nah itu yang salah gitu padahal kan di Twitter tuh kan bagian kita ketika mau menyampaikan pendapat pendapat kayak misalnya Glenn Fredly ya almarhum Glenn Fredly itu juga kan punya konsen-konsen politik emangnya Twitternya isinya apa lirik lagu gitu enggak lah iya kan punya konsen nah ke apa jadi orang-orang tuh kayak kayak gitulah entah itu suruhan bazar atau cuman orang iseng doang gua enggak tahu gitu loh ya dan gua kenapa mundur juga karena banyak yang diomongin tuh benar yang diomongin kita dan gua ngedekan juga enak gitu maksudnya gimana bener misalnya ah lu banyak ngomong lu dasar komik nggak laku itu bener bener-bener juga ya iya terus dibikir-pikir ya bener juga kalau sebagai komik gua aku gue nggak laku gitu itu lah ya karena memang enggak jualan juga tetap aja gitu Bang gitu loh tapi masih ada keinginan nggak untuk bikin spesial Oh ada materi terus ini kalau misalnya diundang of air harganya cocok sampai awal tahun kemarin masih ada gua gue diundang di waktu itu Amazon Amazon Community enak malah cuman di-zoom doang iya 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 sekarang lagi musim gitu juga ya terus kalau untuk yang spesial ini ya sempat waktu itu penjajakan nama MLI tapi belum ada kelanjutan lagi iya 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 sekarang udah nggak perlu open mic enggak lah untuk nyoba-nyoba materi gitu enggak enggak ada lu enggak enggak kan iya karena gua memang itu dia terbiasa open mic banyak dari dulu saya dari mulai terjen ke sini juga gue sebenarnya gini kalau dulu tuh gua open make tuh sebenarnya satu untuk ngeramein ngeramein kan waktu itu juga posisi gua ketua komunitas ya kan tapi di sisi kedua juga misalnya kayak ngelihat-ngelihat materi orang Oh ada bagusnya juga gitu itu-itu aja sih hanya kalau sekarang misalnya gua di materi-materi yang gua tulis paling gua ngebadaninnya di depan cermin aja gitu oh nggak open mic padahal lu termasuk orang yang apa ya bukan penggagas lagi ya penginisiasi open mic yang cukup rame iya tapi bukan berarti ya orang semua orang tuh nggak butuh open mic kalau kebetulan lu termasuk yang tidak saat ini ya waktu itu gua ramein ya bagus juga gitu kan ada bagusnya itu kan kayak latihannya itu kan sebenarnya open open mic kayak sanggar ya kan kayak sanggar jadi seperti itu waktu itu gua ikut open mic karena juga gua waktu itu bener-bener udah lama juga nggak perform di atas stage gitu karena coba ngelati lagi sekarang kan udah terbiasa lagi ya anytime mau diundang kapanpun ya gua bisa perform sekarang aja kan gua mendominasi percakapan Iya 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 kalau gua tanya hahaha 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 masih jadi gue ngomong hahaha 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 iya 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 dalam waktu kira-kira enam bulan lagi kayaknya gua yakin ini kita udah mulai biasa lagi nih apa namanya kondisi-kondisinya pandemi pandemi udah mulai rame lagi ada bikin acara stand-up kalau ada open mic loh boleh tapi Mau dateng untuk ngeramain doang gak? Boleh, boleh banget Hanya kan sekarang gini, gue terakhir datang ke Bakasinya sebelum pandemi Ya Ajis juga gak ada disitu AW juga gak ada disitu Yang ada anak baru Gue juga gak kenal, gue cabut Lo gak janjian kali? Iya memang, tapi kalau dulu kan anytime lo dateng juga ada Oh iya, iya, iya Artinya bukan lo doang yang gak dateng Banyak juga orang-orang udah gak dateng Gak dateng juga Lo juga gak, lo kan sebenarnya gini Ajis ngomong dengan apa Kumpul dengan pasukannya, dengan pasukan Bukan lagi di open mic Kalau dulu kan kita Memang lahir dari open mic Makanya gue ada hadir waktu itu Jadi kalau ada yang bilang Saya milo udah gak mau dateng lagi Banyak ya orang yang gak dateng juga Siapa emang yang dateng Paling panji di Amerika sana Tapi panji gue salut banget Sama kegigihannya Dia memang dikenal dengan determinasinya Sampai dia itu dapet acara yang Apa sih dulu Kenade Kenade itu kan gara-gara determinasi dia Waktu di sebuah radio Yang acara-acara itu yang Apalah kok Di Bandung ya Di Bandung Terus sukses Terus dia bikin provokatif-proaktif Orang yang cukup Bukan cukup ya Sangat Determinai Apapun ya Rapnya juga gak terlalu bagus kan Tapi dia bisa bikin Tur Ada bisnya juga lagi Rapnya juga gak terlalu bagus Berarti ada juga yang gak terlalu bagus Tapi dia bisa Overallnya bagus lah gitu Di waktu ke Amerika Terus Cobain ya mulai dari bawah lagi gitu Karena Salahnya dia di Amerika Ngebom bilang-bilang Itu salahnya dia Padahal bilang aja Wah tadi gue pecah banget Kita juga percaya Dia kemarin Tadi gue ngebom Di Amerika Ngapain Ya dihujat lah Sama anak Netizen sini Lu udah gak lucu Gak lucu aja Ngapain Pokoknya Diam aja Tiba-tiba sukses aja gitu Tapi Seberapa banyak orang bilang Panji gak lucu Lucu lagi Tournya dia tetep laku Tetep laku Itu kan haters Kayak gini loh Yang bilang semi gak lucu Itu gak beli tanpa batas Volume Dua Gak beli Belilah di Comic ID Ada ya Jadi Lu nonton dulu itu Di menit berapa Gue ngebom Kasih tau gue Jadi Kadang-kadang orang suka Sembarangan gitu loh Sama aja kayak gue Sembarangannya ke Jokowi Ah Jokowi gak bencul Gitu Gue digituin lagi Sama yang lebih bawah Tapi kan lu dulu Milih Jokowi Iya lah Kalau yang W haters lo Dari dulu udah gak nonton Lo gitu Jadi lo Itu yang salah ya Nah ini ya Ini ngomong politik dikit ya Pemilih itu gak pernah salah Yang salah tuh yang dipilih lah Oke Kita memilih Saat kampanye Kita mau dia jadi presiden Nah ketika dia jadi presiden Ya kan Dia gagal Itu bukan salah kita lagi Salah lu yang dipilih loh Kenapa Makanya gue gak milih dia dua kali Iya ya ya Gue hanya 2014 Melih dia Dan termasuk orang yang Di depan Saat itu Sampai dibilang buzzer gue 2014 Waktu 2014 Iya ya ya Padahal gue gak terima spesial pun Itu memang karena Apa konser sama politik iya pengen gua waktu itu presiden Jokowi pengen karena ada awal baru sepertinya Jokowi lupanya di titik mana sampai akhirnya lo kecewa satu tahun doang satu tono gua udah mulai mulai dari dia apa terlalu banyak gini ketika apa mau milih menteri aja pakai baju putih ya udah terlalu banyak nih kayak gini-gininya dan kebawaan sampai sekarang gitu loh ya terus waktu itu kan sebenarnya di kabinet yang pertama 2014 juga milih kabinetnya tuh lama banget jadi lama Indonesia tuh nggak punya menteri itu sekitar dua atau tiga bulan jadi sejak dia dilantik Oh ini berarti dia nggak mandiri nih masih tersandera sama iya 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 jadi nggak sesuai nih kayaknya nih tapi kan gitu kalau itu itu kan cuma gimik kayak baju putih segala macam itu itu pertama-tama itu tadi mah mentingin gimik banget Oh sampai kemudian menurut juga kebijakan-kebijakan jadi gimik jadi gimik iyalah baju putih dong ya lengannya digulung buat apa gitu mana kebijakannya sebentar gulung-gulungan dulu nah itu tanpa batas tinggal itu lucu kan Pak lucu catat-catatnya ya ya kayak gitu sebenarnya kalau nah terus juga kondisinya kalau untuk stand up sekarang bedanya dengan zaman SBY SBY itu sebagai presiden kalau diketawain semua orang ikut ketawa kalau termasuk pendukungnya termasuk pendukungnya ya mungkin ada yang enggak enak ya 12 kalau Jokowi ini kalau diketawain nanti orangnya jadi ribut pendukung dan jadi kita menjadi kayak memecah belah sekarang gua ngejokowi ini banyak yang ketawa tapi banyak juga yang menghujat akhirnya mereka berantem gitu kan jadi gue jadi nanti kalau stand up jadi pemecah belah yaudah mendingan santai dulu aja tapi tetap tanpa batas kalau ada batasnya nyali aja Oh anjay Iya bisa tanpa batas-batas lu apa nyali Coki nyalinya gede gitu aja tapi keberangus juga airnya tapi kalau gua selalu ada exit klausulnya dan gini gua nggak nggak tahu sengaja nggak tahu enggak gua tuh ngehidupin komedi komedi gua maksudnya komedi gua itu jadi hidup jadi hidup gua misalnya gua bilang nih waktu itu stand-up komedi ke Aceh bayangkan gua adalah stand-up komedian pertama yang bikin spesial di Serami Mekah Serami Mekah pertama kali bikin spesial itu bukan Panji bukan Abdel bukan api semis orang kafir gua belum hahaha dan itu nggak bisa dibilang gua ngada-ngada karena sejarahnya seperti itu ya 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 gua bilang Nah tuh pancelannya adalah gua sebenarnya kalau lahir di Aceh juga ya gua juga mungkin lahir sebagai muslim ini karena gua lahir dari orang Batak aja kenapa gua Kristen kalau gua lahirnya di Aceh dari orangtua Aceh gua mungkin lahir sebagai muslim juga dan gua nanti kalau misalnya jangankan sebagai muslim kalau gua lahir di Aceh mungkin gua gabung gam gua bilang gitu ketawa orang sana dan posisi gua digam apa ketua stand-up ugam hahaha hahaha haridab iya itu dia Aceh Perfect orang terbuka G되wel tetawam pasti sb-harid сам kita tuh gampang bercanda karena kita tahu batas jelas mana yang tidak boleh di bercanda ya gitu kesini juga masih sekarang kita nggak tahu nih dan zaman Orde Baru tuh keren Bang akhirnya kalau ditangkap tuh ditangkap penguasa tangkap penguasa dan zaman dulu siapapun yang ditangkap sama penguasa kita nggak akan ngecengin dia paling diem kalau sekarang kan mampus lo dikit ditangkap lo gitu ya jadi sekarang tuh rakyatnya sendiri yang kalau misalnya kita ditangkap penguasa kan keren ini kan udah ditangkap penguasa dijadiin meme lagi sama grupnya sebelah sana iya 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 jadi kondisi sekarang memang makin nggak jelas ya Sam kita mau bercanda mana yang batas kita boleh udah bercandain makanya yang aman-aman yang bisa yang bisa tetap eksis harus yang bisa cari materi amai sebenarnya gua bisa aja lagi males aja karena yaitulah hidupkan masalah prioritas-prioritas ya ya kan maksudnya enggak enggak fair juga gua udah punya anak anak mau kuliah kalau kasih waktu gua lebih banyak ke sini yang kurang menghasilkan dibandingkan yang udah jelas-jelas depan mata gitu loh itu aja aja sih balik ke dapur ya anaknya masih les Yamaha masih 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 Yamaha Yamaha motor selalu terjadi apa sih ini gue lihat piano 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 ya dia pintar Yamaha dibikin bikin pertunjukan nanti kita nonton bayar kita bayar setelah-setelah gue ini kalau lanjut nanti mungkin pas dia kuliah dia bisa sambil jadi udah bisa jadi mentor Pianis Pianis ya Oh udah levelnya udah apa tuh kalau begitu tuh Wah oke satu kali lagi naik dia udah bisa jadi mentor Oh gitu ya 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 oke lah Sam kalau udah begitu ya ntar lagi buka nih wih tiga menit lagi Makasih Bang Makasih udah datang sini udah ngosong-ngosong naik ke atas juga kalau ada yang bisa dikerjasamain mungkin gua lihat-lihat studionya ya mantap-mantap-mantap-mantap ya 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 kemudian saya terus kemudian segera kembali stand dan apalagi spesial tetep oke nonton dong nonton dong nonton dong pasti iya 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 komik wanabi terusin adik ya boleh deh ya nggak di ngedit tuh ah nggak usah pakai di edit ngomong aja udah yang penting pengetahuannya ada di situ Oh siap-siap Oke terima kasih dan kita bisa ketemu lagi di wawancana dengan tamu berikutnya makasih ya man thank you thank you thank you